Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas detail kecil pada anime Lycoris Recoil, episode 1-12. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Judul animenya Ya, sadarkah kalian, judul anime ini adalah Lycoris Recoil yang memiliki dua arti. Pertama, diambil dari kafe atau warkop tempat kerjanya MC-nya, yaitu Cisato, yaitu Lycoriko. Kedua, Lycoris diambil dari kata unit khusus, yaitu Lycoris, yang merupakan sebutan bagi agen cewek muda seperti Takina, Cisato, dan yang lainnya. 2. Dari judulnya lagi, taukah kamu bahwa huruf L dan R adalah satu-satunya yang dibuat tebal fontnya? Bahkan dibuat beda warnanya. Dalam bahasa Jepang, penyebutan untuk huruf L dan R itu sama. Ya, dengan kata lain, kembarlah. Karena orang Jepang tak bisa ngomong L dan pasti menyebutnya dengan Eru. Uniknya, penulisan kanjinya pada anime ini pun sama persis, kalau kalian sadar. Dan tambahannya lagi, ada dua toko utama dalam cerita ini, yaitu Takina dan Cisato. Sehingga maksud dari dua huruf kembar ini, menandakan bahwa mereka berdua adalah karakter utama dalam cerita ini. Sebagai tambahan cocok logi, bahwa warna merah untuk Cisato dan hijau untuk Takina. Hal itu terletak pada pita yang mereka kenakan memiliki warna yang sama. Tiga, taukah kamu selain anime ini identik dengan angka 2, misalnya tadi huruf R dan L, Takina dan Cisato. Kali ini mereka juga memperlihatkan dua menara yang sama dalam satu kota. Seakan-akan menunjukkan bahwa ada dua sisi karakter yang diceritakan di sini, dengan dua tempat dan bahkan pilihan. Empat, pada episode satu, pada judulnya kita diperlihatkan bahwa logo awalnya itu adalah warna merah dan biru, bukan hijau. Ini mungkin karena berfokus pada Cisato dulu, karena menggunakan pita berwarna biru, atau bahkan Takina yang mengenakan seragam biru. Lima, jika kalian teliti pada episode ketika ketua Kusunogi menghubungi Mika, tampilan yang ada di komputernya itu mengungkapkan nama Steve Jobs sebagai founder Apple. Dan bahkan diperjelas tanggal dan tahun meninggalnya beliau. Dan itu sama persis, tak lupa juga nama-nama seperti Lauren Powell Jobs sebagai istri Steve, Chris Ann Brennan sebagai penulis autobiografi tentang hubungannya. Dengan salah satu pendiri Apple Steve Jobs, Lisa Brennan Jobs seorang putri dari Steve Jobs dan Chris Ann Brennan, Mona Simpson sebagai adik biologis Steve Jobs. Yap, semuanya adalah keluarga Steve Jobs. Tapi kenapa nama mereka masuk dalam anime Lycoris Recoil? Menurut sumber yang admin temukan bahwa lisensi anime ini dipegang oleh Aniplex of America. Yang berkantor di Santa Monica, California, Amerika Serikat. Satu tempat asal yang sama dengan Steve Jobs. Ada kemungkinan bahwa keluarga Jobs lah yang ikut mendanai anime ini, koreksi kalau salah. Enam, pada episode 2, ketika Cisato melihat supercars, ternyata itu beneran supercars yang sangat langka. Mobil itu merupakan mobil asli dari dunia nyata yang bernama Lexus LVA. Yang hanya dibuat 500 unit saja di dunia ini. Dan bahkan di Indonesia saja hanya dapat jatah 2 unit dan itu pun direncanakan untuk dilelang. Tujuh, pose Cisato sudah kayak pemimpin mafia asasin di Jojo? Hehe, canda. 8. Takina mendapatkan winner-winner chicken dinner di episode 4. Ya, mungkin gak asing untuk yang main PUBG. Hal ini juga masuk ketika dalam anime memenangkan permainan juga. Sebenarnya, asal-usul arti winner-winner chicken dinner. Yaitu ungkapan yang sering diteriakan oleh pembagi kartu kasino di Las Vegas. Sebagai indikasi jika si pemenang baru saja memenangkan taruhan yang seharga makan malam ayam. Jadilah istilah winner-winner chicken dinner ramai digunakan untuk menggambarkan sebuah kemenangan. 9. Taukah kamu Kubo Shihage Station? Yang ada di episode 4 itu diambil dari dunia nyata loh. Yaitu Shihage Station. 10. Taukah kamu pada opening anime ini memperlihatkan bunga bernama Speeder Lily yang memiliki makna kematian dan reinkarnasi? Mungkin sudah kalian temukan di anime Kimetsu no Yaiba dan juga Tokyo Gold. Dan hasilnya memang pada dua anime tersebut ada kematian. Jadi apakah akan ada juga di anime Lycoris Recoil? Jawabannya bisa kalian temukan pada episode 6 dimana sebenarnya bunga Speeder Lily yang memiliki bahasa Jepang Higanbana dari Lycoris Radiata. Dan kita tahu Lycoris Radiata merupakan nama organisasi pembunuh yang didiami Chisato dan Takina dalam anime ini. 11. Pada episode 7, jika kalian sadar ketika Walnut memberi nama yaitu Kabayaki Taro pada Takina dan membuat ia tertawa, sebenarnya nama Kabayaki Taro merupakan nama makanan yang ia kunyah saat itu. Dalam dunia nyata, Kabayaki Taro merupakan cemilan cumi yang ada untuk anak-anak di Jepang. 12. Pada episode 8, kalau kalian detail saat Walnut membuka situsnya untuk melihat pengunjung kafe, kalian bisa lihat nama Twitter yang digunakan yaitu Lycoris Reco. Dan uniknya kalian bisa temukan ini di dunia nyata dengan mengetikan hal yang sama yaitu Lycoris Reco. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini ya. Kita akan lanjut nanti untuk episode 12 dan episode 13 atau bahkan mungkin detail yang terlewatkan dan akan dibahas nantinya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. Sub indo by broth3rmax